Intro Halo Fiber Cream Lovers, saya Willy Wongso Selamat Tahun Baru Imlek 2022 Kongsi Fatshoi Dan saat ini saya akan membuat kue keranjang super cepat Tapi jangan lupa kalau bikin ini Ajaan anak ya Terutama komposisi ini akan ditambah Fiber Cream Agar kandungan seratnya lebih tinggi Rendah gula, bebas laktosa dan gluten Yang penting lagi 0 mg kolesterol Nah silakan save, share, komen dan like video resep ini Yuk kita mulai Intro Untuk kue keranjang super cepat ini Ada 3 bahan tepung yang dipadukan Yaitu tepung ketan, sagu dan tepung beras Ini kita ingat kalau yang kering dicampur terlebih dahulu menjadi satu Garam Saya masukkan gula aren, direbus, pandan Gula arennya, tambah air Nah ini kita rebus Sampai semuanya gula aren larut di dalam air Nah ini kita bahan-bahan kering kita aduk yang rata Dan jangan lupa Fiber Cream Agar kue keranjang super cepat ini Sita rasa saya lebih kuris Dengan penambahan Fiber Cream Wah ini kue keranjang ini Konon ceritanya panjang banget 2000 tahun lalu di Tiongkok Sudah ada makanan khas ini Tapi memang sahajanya khusus pada saat Imlek Di Tanggerang itu ada kue keranjang Nyonya Lau yang ternama Hanya bikin kue keranjang juga satu bulan menjelang Imlek Keunikannya adalah prosesnya Prosesnya panjang Bisa sampai 2 hari Semuanya itu diolah di tempat Terus adonannya di fermentasi Baru dikukus Nama disini kue keranjang karena bentuk Jatakannya seperti keranjang Cerita lagi kenapa itu kue keranjang Karena kalau di Tiongkok itu semua itu Makanan ada kiasannya Jadi kalau makan kue keranjang Atau bahasa mandarinnya Nienkau Terbuat dari tepung ketan Itu kan lengket-lengket Jadi dicetak dalam satu tempat Menganggap kerukunan Keakrapan Kesatuan Dalam keluarga Terus kalau anda ke cetak 9 Kan ditumpuk-tumpuk Dari besar kecil-kecil Ubaratnya dalam tahun baru ini Semua usaha Benjulang Benjulang Baru diaduk Dengan adonan ini Ini kita Masukkan ke sini Nah ini Agar Kita pastikan semuanya itu Adonan itu Tidak ada Gumpalan-gumpalan Kita saring Ini kalau anda membuat ini bersama anak-anak Pasti Mereka akan Ikut Menikmati hasilnya Ini dikukus 50 menit Nah ini sudah dingin Kita bisa Cek Nah Tiga lapa Parutan kelapa Tapi jangan lupa ya Kasih sedikit garam Di kelapanya Jadi Tambah gurih Dan nikmat Ini kita bisa lihat Teksturnya Jangan lupa Cek Resep di Caption Atau Deskripsi box Imlek Masih tanggal 1 Februari Banyak waktu Untuk anda yang mau Buka PO HPP Cek link Di bawah ini Jangan lupa Subscribe Youtube channel LNK Saya menurut diri Sampai jumpa lagi Selamat Imlek 2022 Kongsi Patrai LNK Enak Bisa Sehat Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih.